Jadi cabenya ini adalah ibarat orang pake makeup, dia itu lipstick-nya Guys, try this one, you won't regret it Apakah saya sudah terlihat seperti orang yang bekerja di Pizza Hut atau di Pizza Store, pake topi dan pake hitam? Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di Jeng Can Can in Kiwi Land Sudah lama sekali saya tidak masak-memasak di dapur ya Kali ini saya mau bikin pizza, ya mau bikin pizza lagi Tapi kali ini pizzanya yang saya bikin bernuansa Indonesia yaitu saya mau bikin rendang pizza atau pizza rendang Saya baru tahu, ternyata di Pizza Hut itu ada pizza rendang ya Saya penasaran sekali seperti apa sih rasanya? Karena saya ini suka banget sama namanya rendang Nah, seperti apa? Bahan-bahan yang dibutuhkan Ini ada pizza dough Dan ini ada mozzarella cheese Tentunya ada rendang Ini rendang yang sudah jadi Ini ada coriander atau daun ketumbar Ada cabai yang sudah saya potong tipis-tipis Ada ini red onion Atau bawang bombay merah ya Dan ini ada pizza paste Jadi ini khusus buat pizza Ini saus buat pizza Bungu rendang infant pake dari bambu Sorry, nggak kelihatan karena saya sudah sobek Langkah pertama saya akan taburkan sedikit tepung Lalu saya akan pipihkan ini adonan pizza saya Saya suka yang tipis Saya tidak terlalu suka dengan pizza yang base-nya itu tebul ya Saya akan bikinnya tidak besar Yang sedang-sedang saja lah Yang cukup untuk porsi saya Sebesar ini cukup buat saya Saya akan taruh baking paper Karena biar tergampang nanti diangkatnya Nah, seperti ini Nah, terus saya akan ambil ini kuahnya Sambil kuahnya sedikit Lalu saya masukkan pizza paste-nya Dan campur seperti ini Nah, ini kan sudah coklat kemerahan Lalu langsung saja kita Gunakan sebagai base-nya seperti ini Dan kemudian saya taruh ini dagingnya Oh, lalu langsung saja Oh, lalu langsung saja Kita lihat dagingnya Kemudian saya akan taburkan cheese-nya Saya taruh ini red angin Dan juga saya akan taburkan cabenya Tidak mantap kalau tidak ada cabai ya Harus itu Jadi cabainya ini adalah ibarat orang pakai makeup Dia itu lipstick-nya Lalu akan saya masukkan ke oven Kurang lebih 6-8 menit Di suhu yang paling panas Punya saya hanya 250 derajat celcius It's okay Itu membutuhkan waktu sekitar 6-8 menit 6 minute timer Nah, ini dia pizzanya sudah matang Lalu saya akan taburkan coriander di atasnya Nah, seperti ini Oh, lalu Oh, yum Ini dia Pizza rendang alas saya Langsung saja kita potong ya Seperti apa Saya memang sengaja bikinnya kecil Karena apa? Karena ini jam makan siang Jadi saya tidak mau terlalu banyak Nah Look at this guys Saya coba cicipi ya Wow It's falling apart No, maksud saya The cheese It's like enak banget ada gurih dari rendangnya dan kombinasi dari mozzarella cheese melting di mulut terus koriander dan red angin yang agak tangi-tangi sedikit dan ada chilinya oh my god perfect kalian harus coba saya jaring tidak menyesal oke terima kasih sudah menonton saya harap videonya bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya bye